Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channelnya SMP Auto 5000 Di bengkel Auto 5000 Ini jadi bengkelnya Nah, kali ini Melanjutkan untuk Permasalahan tentang Hilux Yang power steeringnya itu Kadang berat, kadang ringan Nah, ini kita Sudah melakukan pengurasan Di Reservoirnya Minyaknya sudah pink Nah, selanjutnya Kita buntu Kita buntu Nah, ini kita buntu dengan plastik Oke, nah kemudian Nanti kita akan kuras Nah, selang yang disini Itu disiapin tempat wadah Seperti ini Nah, ini sudah mulai netes ya kan Oke, nah selanjutnya kita akan Hidupkan Supaya Semuanya bersihabar Bersirkulasi Begitu kira-kira ya Oke Coba Mas Dias tadi Siapin ini untuk ngisi ini Oh itu Mas Bukhori masuk ke dalam Baru dihidupin Biar Mas Bahtiar melihatkan Ya, tambah Masih ada satu lagi Nanti ambil Satu lagi Penuhin aja Ini dia terus keluar Nah, ini keluarnya sudah bersih Ya kan Ini keluarnya sudah bersih Ya, disini tidak ada keluar Betul Sudah betul berarti Proses pengurasan Ya Oke Hanya Dia naruh selangnya Teman-teman Belum langsung ke Apa namanya Ke ember Tapi ada Itu Mas Ada apa namanya Dia ada kena Kena seng Atau kena plat Overnya Ya Jadi penempatan selangnya Supaya tidak Bleber-bleber Seperti yang kita bantukan Jadi dipastikan Nah Kita juga tidak apa-apa Nah, gitu Taruh Nah Oke Jadi memang posisi selangnya Harus dirapukan Nah Kita test Tidak apa-apa Biarin aja gitu Tidak apa-apa Taruh aja Sudah Oke Lagi Sekali lagi Coba Coba diputar aja Manual Coba diputar Diputar manual Tanpa di-dupin Putar manual Mas Bukori Putar kanan-kiri Mas masuk Diputar Diputar Itu cuma digoyang-goyang aja Putar kanan-kiri Terus Terus Nah, itu dia terkeluar Iya kan Nah Oke Lihat anunya mas Minyaknya Di atas mas Balas Tambahin Kalau kurang Nah, itu dia sudah bening ya teman-teman Sudah bening Bening tapi masih ada Agak hitam-hitam Oke Nah Proses pengurasannya Seperti itu Jadi Yang paling cepat Adalah dengan Dihidupkan mesinnya Tapi kita akan Saat kekurangan Minyak port steeringnya Jadi memang butuh Dua botol Atau tiga botol Supaya memang benar-benar bersih Dan Terlihat Seperti yang tadi ya teman-teman Atau Cara yang kedua Itu dengan manual Jadi Tanpa Dihidupkan mesin Kemudian Steernya diputar Ke kanan mentok Atau ke kiri mentok Jadi Bergantian Nah, itu berfungsi untuk Mengeluarkan Atau mendorong Port steering Minyak port steering Ada di dalam Van pump Itu kira-kira Oke Baik Demikian Video mengenai Pengurasan Minyak port steering Dari mobil Hilux Toyota Hilux Ya Dan Itu bisa menjadi referensi Teman-teman Jika mengalami Keluhan yang sama Yaitu Keluhannya adalah Setir Berat Ketika diputar Ke kanan atau ke kiri Yang kadang berat Kadang ringan Ya Karena itu Tidak hanya Dari Van pumpnya Jadi Tidak mesti langsung diganti Kalau van pump Itu bermasalah Dia biasanya akan bunyi Krok-krok Krok-krok-krok Jadi ketika Diputar ke kanan Atau ke kiri Dia cenderung Memang bunyi Karena dia nyedot kan Tapi Tidak sampai bunyi Sampai krok-krok-krok Nah kalau Krok-krok-krok Itu bisa jadi Dari van pump Oke Jadi Itu yang Bisa kita sampaikan Dan Insya Allah Bermanfaat Jangan lupa di share Dan terus Ikuti Video-video Dari kami Dengan Menghidupkan Tombol lonceng Dari Youtube Dan itu gratis Teman-teman Walaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Safe car Life Better Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih